Jemah Oh Jemah Alhamdulillah Alhamdulillah Kembali lagi di Islamitinda Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk Yang ada di sosial media Islamitinda Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Oke kita masuk ke pertanyaannya Wah ini dia ya dari Instagram Hamba Allah Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum Ustadz Boleh nanya Bagaimana jika kehendak saya ingin selalu sendiri Tidak mau menikah Karena saya trauma Karena takut disakiti Apakah berdosa jika kita meminta sendiri sampai meninggal Mungkin ini kadang-kadang Pernah nikah kali Bukan ini kayaknya belum pernah menikah ini Mungkin ngeliat orang tua atau bagaimana ada trauma Ini bagaimana Ustadz Zari nih Ini karena trauma tapi saya gak bahas si psikisnya Kita gak tau ya di belakangnya bagaimana Tapi dalam konteks agama Itu ada satu dauh nabi Ini populer banget Kita sering bilang Nikah itu sunnahku Kata nabi Siapa yang tidak suka dengan sunnahku Dia bukan umatku Ternyata ada juga Para ulama Yang tidak nikah Kalau kita salah menerjemahkan hadis tadi Berarti mengatakan Berarti ulama tadi bukan Umat nabi dong Nah repot kan Banyak ulama yang gak nikah juga Imam Nawawi Ibn Utaimiyah itu gak nikah tuh Lalu kemudian Banyak sekali Sampai ada satu kitab Namanya Ulama-ulama yang memilih jomblo Sampai sepanjang hayat Karena mereka gak menikah Tentu Mereka gak nikah Bukan karena gak suka sunnah nabi Tapi saking sibuknya menulis kitab Ada sebab Ada sebab Ngasih ilmu ke umat Sampai gak Punya pikiran Sempat buat nikah Nah Buat mbak yang memilih Mungkin gak menikah Mungkin bahasa yang baik adalah Ya Allah Kalau sendiri lebih baik buat saya Jadikan saya sendiri Kalau menikah lebih baik buat saya Berikan saya jodoh yang baik Sama seperti orang Minta sama nabi Boleh gak saya minta Diwafatkan aja Kata nabi mengajarkan doa Jangan gitu ngomongnya Ngomongnya Kalau wafat itu lebih baik buat saya Wafatkan Kalau hidup lebih baik buat saya Hidupkan Begitu caranya Jangan wafatkan saya Jadikan saya jomblo Jangan Karena kita gak tau pilihan kita Jangan-jangan itu gak baik Betul Baik menurut kita Belum untuk baik menurut Allah Ingat gitu ya Masalahnya seperti itu Oke Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya Terima kasih banyak Masa Tazari Dari Instagram Hamballah juga nih Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mau nanya Oh iya banget Apakah anak indigo Atau bisa merasakan hal gaib itu Termasuk kenda Allah Atau malah Di dalam Islam Itu bisa jadi penyakit Indigo itu Jadi anak-anak yang bisa Nih abis ini Ustadz Alulung Tuh begini-begini Pakar Rukiya Jadi seolah-olah kayak Membacakan sesuatu Orang-orang itu kayak Meramal masa depan Atau mungkin juga Tahu-tahu masa lalunya Seperti apa Baik lah Mau dijawab kan kan nih Jawab dong Mungkin izin Kita akan bahas dari mungkin Segi Islaminya Artinya apa Kalau kita ngomongin Oh anak indigo itu Bisa ngeliat Bisa merasakan Bisa ngeramal Dan sebagainya Kalau kita ke surat Al-A'raf ayat 27 Kalau gak salah nih ya Bahasanya Hai anak Adam Bahasanya tuh Kalian ini yang namanya Bersama makhluk-makhluk Si apa sih tadi tuh Goib Goib-goib tadi itu adalah Hakikatnya Mereka melihat kamu Di suatu tempat Dimana kamu tidak bisa Melihat mereka Ini kalau katukur Ambilan Kita yang gak bisa Melihat mereka Mereka yang bisa Melihat kita Paling ngerasain oke Nah jadi kalau misalnya Sampai mengatakan Saya bisa melihat Itu diragukan Syahadatnya menurut Imam Shafi Tapi kita diperlihatkan Jadi kalau gimana Kalau misalnya Merasakan hal seperti itu Udah jelas Kita gak bisa yang namanya Melihat Kalau pemerasakan Mungkin merinding-merinding Tapi saya pernah dengerin Kata-kata gini Kita tuh gak akan bisa Melihat jin Kecuali di dalam diri kita Ada jinnya Nah itu dia Maka seperti hal ini Disebut dengan Bisa gak disebut penyakit Bisa Maka kalau bahasanya Kita bacakan yang namanya Doa-doa Menjadi anak yang soleh Solehah Bahasanya mah Rukia Seperti itu Ini dari segi Sisi Islam Tapi psikologi Katanya mah Dia anak pinter katanya Kita gak tau lah ya Mana Allah Alam bisa wabde Terima kasih banyak Aku saja alulung Selamat sepenjelasannya Nah sekarang kita akan Mendengarkan Mu'asabah Melanjutkan doa Oleh guru kita Habib Muhammad Syahr Tafatau Bismillahirrahmanirrahim Kalau kita Bicara takdir Kita tidak akan pernah tahu Rahasia yang Allah berikan setelahnya Ada seseorang Ada seseorang di pedusunan Arab Dia punya Ayam Dia punya Kledai Sama dia punya Anjing Ayam ini tugasnya setiap hari Membangunkan Dia sholat subuh Sedangkan Kledai Dia pakai Untuk Membawa Dia punya Barang-barang Dagangannya Kemudian anjing Yang menjaga dia Dari orang jahat Untuk merampok rumahnya Hingga suatu saat Ada serigala Hari pertama Serigala Memakan Dia punya ayam Sedih Tapi dia bertawakal Kepada Allah Mungkin ada baiknya Kemudian hari kedua Anjingnya pun Dimakan oleh serigala Maka dia berkata Dia sedih Maka dia berkata Mungkin ada baiknya Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Dia punya Kledainya pun Dimakan oleh serigala Dia pun berdoa Mungkin Ini semua Ada baiknya Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Walaupun sedih Kemudian tidak lama Satu kampung tersebut Ditangkap oleh Pemerintahan Semua yang punya hewan Ditangkap oleh Pemerintah sedepat Karena ada Penyakit Di tubuh hewan tersebut Hanya keluarga dia Yang tidak ditangkap Oleh orang pemerintahan Tersebut Subhanallah Indahnya takdir Setelah takdir Kalau kita selalu Bersaka baik Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Yang engkau ajarkan Melalui Rasulmu Sallallahu alihi Wasallam Mubarak Alihi Wa ala alihi Dan takdirkan kami Ya Allah Meninggal Husnul khatima Takdirkan kami Ya Allah Meninggal Husnul khatima Berikan kami Semua takdir Ya Allah Untuk selalu Dekat Kepadamu Dan selalu Dekat Kepada Rasulmu Wasallallahu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi Wassalam Walhamdulillah Rabbil alami Amin Amin Ya Rabbil alami Masya Allah Alhamdulillah Demikianlah Pertemuan kita hari ini Semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat Buat semuanya Sekali lagi mohon maaf Atas segala kekurangan Wa bila hitam Wa hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh